Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Taroko yang akan mengajar kalian mata pelajaran IPS dan belum melalui aktivitas marilah kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu supaya nanti ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan selalu cuci tangan di setiap kegiatan atau aktivitas kalian semuanya mana kita menjaga melalui aktivitas terlebih dahulu supaya semua yang kita harapkan bisa terwujud Bagi yang beragama lain ada di sini agama lain? silahkan dengan kepercayaan kalian masing-masing adalah kita mulai pelajaran IPS yang pertama atau bab 1 materi kita di bab 1 itu adalah benua-benua dan samudera di dunia sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya apa sih pengertian benua dan apa sih pengertian samudera? ada yang tahu? benua adalah merupakan daratan yang sangat luas dan samudera adalah merupakan lautan yang sangat luas ya ini kompetensi dasarnya gak usah kita ini-ini ya cukup kalian tahu saja ya mulai yang pertama pembentukan bumi bahwa bumi diciptakan pada mulanya adalah merupakan bola raksasa yang sangat panas bumi itu nyala panas yang panasnya nyala yaudah otomatis yang namanya nyala ya gak ada penghuni ya nah kemudian dari panasnya bumi itu kemudian sampai ratusan tahun kemudian bumi itu mengalami pembekuan atau pendinginan ya ibarat kayak tanah dicampur air gitu kan lama-lama ada yang mencair ada yang mengendam yang pendinginan itu karena sangat panas bijar kayak ibaratnya sangat panas sekali yang mencair itulah yang kemudian asal-muasalnya samudera yang kemudian membeku itu merupakan asal-muasalnya daripada penuh yang selanjutnya selama lain pendinginan bumi tersebut terbentuklah benua dan samudera nah apakah benua langsung banyak enggak dulu benua cuma satu dan samudera juga cuma satu siapa-apa yang melihatkan belum ada penghidupan manusia itu berdasarkan penelitian nah kemudian bumi tersebut mengalami pergeseran ada yang bertabrakan ada yang berjauhan pergeseran bumi itu disebabkan oleh magma yang keluar ternyata ternyata pada saat bola raksasa yang sangat panas tersebut pada saat pendinginan ternyata dalam perut bumi itu masih sangat panas sampai dengan sekarang coba perhatikan gunung meletus mengeluarkan magma pasir aja nyala batu aja nyala air aja nyala nah sekarang mengalami pergeseran atau jauh-jauhan itu disebabkan karena oleh magma atau tenaga endogen apa itu tenaga endogen? tenaga yang berasal dari dalam bumi kalau tenaga exogen berasal dari luar bumi dan bumi sampai dengan saat ini juga mengalami pergeseran namun kita gak pernah tahu bumi itu bergeser bergerak ya gak pernah tahu bergeserannya pergerakannya gak tahu tapi karena pergeseran dan pergerakannya sangat lambat sekali membutuhkan waktu sampai ratusan tahun maka kita gak merasakan ya kan sekarang ini ya 2-3 tahun kebelakang kemarin lah ya coba perhatikan yang umat islam menjidnya agak dimiringkan karena ternyata apa yang menjid-menjid dulu kan masih iblatnya agak lurus ya tapi sekarang agak dimiringkan itu karena untuk mencari titik fokusnya ke arah kaabah ya itu karena apa kok dulu ini sekarang dimiringkan itulah karena sudah mengalami pergeseran pergeseran disebabkan oleh apa tadi pergeseran yang tersebut disebabkan oleh tenaga endroget ya kita lihat proses pembentukan bumi menurut Alfred Fingel dia lahir tahun 1880 dan meninggal tahun 1930 dia adalah seorang pakar meteorologi dari negara Jerman dia mengatakan pada awal mulanya pembentukan bumi itu merupakan sebuah bola raksasa yang sangat panas tadi sudah diterangkan dan lama-kelamaan mengalami pendinginan sekitar 210 juta tahun yang lalu membentuklah benua dan samudera nah tadi saya katakan bahwa awal mulanya bumi itu hanya ada satu itu maksudnya benua hanya ada satu dan samudera hanya ada satu dalam bumi itu ada satu benua dan satu samudera nama benuanya adalah pangea dan nama samudranya adalah pantalasa yang selanjutnya pangea pecah atau benua pangea pecah pecah terbelah menjadi dua yang bagian utara itu disebut laurasia yang bagian selatan disebut gondwana nah antara selatan dan utara itu ada laut yang memisahkan atau samudera yang memisahkan samudranya namanya samudera etis nah kalau sekarang udah gak ada lagi pangea gak ada lagi pantalasa gak ada lagi gondwana gak ada lagi tetis kalau dulu pangea sekarang adanya asia amerika afrika eropa kalau dulu pangea sama dulu lautnya namanya pantalasa sekarang udah macem-macem ada atlantik ada india terus ada pasifik nah itulah perubahan-perubahan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen maka ada yang bertabrakan mendekat ada yang berjauhan nah bumi itu selalu mengalami perubahan dan sekarang perubahan bumi itu yang kita rasakan daratan itu kurang lebihnya 29% sedangkan lautnya 71% atau samudera itu presentasinya 71% sedangkan benua presentasinya adalah 29% ini adalah pergantian siang dan malam ya kalau yang terselah sinar matahari itu yang siang yang tertutup adalah malam itulah sudah dijelaskan menggunakan oleh guru ipanya nah perhatikan pergerakan bumi ini lihat Indonesia Kalimantan tidak ada ini di atas sini ada negara Filipina juga belum terbentuk Sulawesi belum terbentuk sempurna nah inilah pergeseran bumi ini Australia semakin mendekat dengan Indonesia ini adalah yang nantinya akan tumbuh menjadi negara negara apa namanya negara Papua-Indonesia bergeser ada yang bertabrakan ada yang menjauh kok bisa perubahan seperti itu penyebabnya adalah tenaga endogen bentuk bumi kita jika dilihat dari luar angkasa perkembangan bentuk bumi 200 juta tahun yang lalu itu ada satu benua benuanya pangaya samudanya pantalasa ini bukan tetis ya tetis namanya memisahkan terus kemudian terbelah menjadi dua ketika menjadi pangaya ini bukan tetis tapi pantalasa nah sekarang terbelah menjadi dua yang di atas laulasia yang bawa gunwana baru laut tengahnya laut tetis perubahan bumi seperti ini 65 juta tahun yang lalu dan keadaan bumi sekarang dan yang akan datang Australia akan semakin dekat dengan negara kita 50 juta tahun yang akan datang diperkirakan seperti itu kemudian negara Amerika semakin menjauh dari Eropa dan Afrika yang awalnya menyatu dekat-dekat sama-sama menjauh ini bisa apa namanya bersepucan ya nah ini benar nih benua pangaya semudanya pantalasa seharusnya tapi ini gak terlihat yang keadaan ini benar di atas laulasia gunwana tetis nah ini keadaan bumi yang sekarang nah ini perhatikan baik-baik ini adalah merupakan benua Amerika dan juga benua Afrika dan benua Eropa itu awalnya dekat nyatu namun sekarang sudah menjauh terpisah dulu yang seperti itu sekarang memisahkan jauh nah sekarang seperti nama-nama nama-nama benua ada yang tahu benua apa saja dan nama-nama samudera pernah gak kalian melihat atau mungkin mendengar nama-nama benua dan samudera yang dari dunia yuk kita belajarin satu per satu yang pertama samudah India posisinya terus samudah pasifik samudah pasifik ada berapa satu itu kan bumi dibuka ditutup ya kan terus satu lagi ada samudah atlantik itu samudah yang airnya bisa dilalui oleh kapal anak tidak beku dan satu lagi ada samudah yang beku yang tidak bisa dilalui oleh kapal ya kayak orang nyari ikan itu kalau dikutub itu ya langsung digali kutubnya apa esnya terus ngambil ikan dibawah di lubang apa nama samudah 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 ap terus kemudian benuannya apa saja perhatikan satu asia benua kedua eropa benua ketiga afrika benua keempat amerika benua kelima dan ada satu lagi benua yang tidak digunyi oleh manusia hanya sebagai tempat penelitian apa nama benua tersebut namanya adalah antartika 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 adalah merupakan benua yang dilapisi oleh salju dengan ketebalan kurang lebihnya 2 km ya 2000 meter jadi kalau menggali es mulut makanya tidak bisa berkiripan manusia tapi sebagai tempat penelitian saja ini kalau bentuk bumi kalau dibulekan seperti ini asia nah yang paling besar apa benua nya yang paling besar adalah asia keduanya amerika ketiganya afrika keempatnya eropa ya dan kelimanya australia itu antartika seberapa nah ini kalau benua yang digunyi ya kalau yang tidak sampai digabungkan berarti antartika itu setelah afrika asia amerika afrika antartika eropa dan australia seles salah satu bukti bahwa benua pernah menyatu apa nama benuanya benua amerika bagian selatan dengan benua eropa dan afrika itu dulu pernah menyatu dan kemudian karena tenaga endogen tadi mereka terpisah teng-teng menjauh apa buktinya lihat apa buktinya garis pantai timur amerika selatan ini amerika selatan amerika selatan sama sama dengan bagian barat afrika ini bagian barat afrika satunya cembung satunya cekung karena dulu pernah menyatu terus yang kedua apa jenis batuan bagian barat afrika sama dengan bagian timur amerika batuannya sama kalau di indonesia kalau di indonesia papua dengan australia juga dulu koron katanya pernah menyatu kemudian kita bisa melihat jenis berbatuan di papua dengan australia itu ada mengiliki kesamaan binatangnya pun ada yang sama kanguru contohnya kanguru kan khas dari australia tapi di papua ada karena dulunya papua juga pernah menyatu dengan australia yang berikutnya adalah kita lihat benua tadi urut-urutannya ya urut-urutannya luas benua kita lihat yang paling luas adalah benua asia terus kemudian disusul oleh amerika afrika antartika eropa dan australia tolong diapali nanti ketika ada pertanyaan sebutkan nama-nama benua berdasarkan urutannya kamu apa kamu tahu ya nah itu diperkirakan seperti itu terus luas samurda samurda yang paling luas adalah samurda pasifik diikuti oleh atlantik samurda india dan arktik baiklah anak-anak semuanya untuk matahari pertemuan hari ini saya cukupkan sampai disini dan tolong disatat bikin resume nanti suatu saat akan saya cek akan saya periksa dan ketika ulangan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada karena sekarang sedang mesin pandemi belajar secara online dan mudah-mudahan ini bisa menggantikan saya sebagai guru pengajar yang harusnya ketemu tetap muka langsung kita harus menggunakan yang namanya dari demikianlah yang bisa sampaikan sampai ketemu dengan materi yang kedua kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye